Halo guys, selamat pagi atau selamat siang ya ini saya akan mereview ulang alat cutter alat potong atau cutter sunat, laser sunat yang kemarin masih berantakan ya masih berantakan, belum ada colokannya ini sudah saya ganti nah gini, ini adapter dari adapter ini ini kabelnya sudah saya ganti ini panjangnya setengah meter nah ini listrik sudah nyala adapternya ini saya ganti ini soket colokan ini listriknya masuk kesini ini saya mau kasih baterai tapi berhubung ini cuma kecil jadi baterainya nggak bisa masuk ya nanti tadi sudah saya coba saya bongkar lagi saya coba saya ukur baterai ternyata nggak muat antara ini scrub yang disini sampai kesini itu ruangnya cuma sedikit terus disini ada disini ada saklarnya ini besar ya kotaknya kemarin di video sebelumnya jadi baterai nggak muat disini jadi ya terpaksa saya buat langsung ke listrik ini jadi nggak bisa saya pakai buat baterai ya nanti kalau mas bro mbak bro mau buat sendiri mau dikasih baterai silahkan mau yang penting saya sudah memberi apa ya gambaran untuk membuat laser kita sendiri ya listkater ini saya coba saya colokkan nah disini sudah listriknya sudah mengalir ya ini udah nyala nyala ya cuma ini belum saya apa tegangkan lagi nggak kendor ya nah nyala gitu ini sudah saya solder semua di dalam-dalamnya sudah saya rapikan saya solder pakai kabel ini ya ini kuat tahan panas kecuali kalau memang kalau kumpara ya nggak kuat ya namanya juga plastik ya tapi kalau untuk listrik disini ya kuatlah lumayan insya Allah awet sampai dapet berapa kali kita mau seribu kali mau sejuta kali insya Allah awet ya soalnya langsung listrik kalau baterai kekurangannya nanti kalau baterainya itu rusak jadi kita beli baru baterai baru ya beli baterai baru baterai baru kalau baterai-baterai seperti ini saya juga punya baterai seperti ini tadi saya pasang gini lah nggak muat disini terlalu sempit ya kalau baterai ini cuma berapa kali bertahan berapa kali itu udah soak akhirnya rusak kita harus beli baru lagi yang harganya yang nggak murah ya harganya 25 atau 20 ribu itu ya yang biasa tapi kalau yang bagus ya mahal bisa ratusan ribu itu kalau baterai ya gitu kekurangannya baterai soak baterai rusak beli baru itu ya kalau ini langsung listrik insya Allah aman selama tidak ada pemadaman ya kalau meskipun ada pemadaman bisa kita ganti baterai ini kita beli dua atau berapa itu nanti dikasih itu ada tempatnya baterai langsung dicolokkan antara min sama plus kita buat soket seperti ini atau kita buat lagi yang baru ya ini beli pasangan ada terpisah kabelnya sama coloknya kita cuma nyambungkan langsung dicolok ke sini tekan power tekan tombol on off langsung nyala bisa kalau misal baterainya apa listriknya ada pemadaman pakai aki juga bisa pakai akinya motor 2 gas volt ini buat mutong-motong styrofoam mudah bisa ya sekian video dari saya nanti kalau apabila saya sudah mencapai subscriber seribu saya akan membuat seperti ini dari mulai 0 mulai dari awal sampai selesai ya saya kasih videonya nanti kalau subscriber saya sudah seribu ini saya nanti saya akan beli yang lebih bagus lagi adapter juga yang beli yang lebih bagus lagi saya buat dari awal sampai akhir sampai jadi nanti videonya saya kasih saya upload videonya nanti tapi nunggu subscriber seribu dulu oke sekian video dari saya ini hasil akhirnya dari mesin cutter saya alat cutter atau laser sunat atau flash cutter dan kurang lebihnya mohon maaf assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih